Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam sejahtera untuk anda semua sahabat-sahabatku dimanapun anda berada salam persaudaran dari kami arah 9 channel edisi kali ini saya akan memberikan jawaban atas kiriman screenshot dari facebook ya dimana dalam media sosial itu terjadi perdebatan antara seseorang dengan seseorang yang mempersoalkan serta memberikan jawaban atas makam di Lamperkidul Semarang yang umum dikenal sebagai makam Kanjeng Radentumenggong Sumudiningrat sebagaimana tertera dalam Gapura dan beberapa tulisan yang mana KRT Sumudiningrat Lamperkidul ini dikatakan sebagai Habib Hasan bin Taha bin Yahya anda mungkin yang biasa menonton kanal ini sudah memahami terkait dengan polemik ini ini benar-benar polemik walaupun sebenarnya kalau sederhanakan sudah selesai kalau ada kesadaran bahwa bukti-bukti sejarah setumpuk sejarah bahkan kekancingan telah menunjukkan bahwa Kanjeng Radentumenggong Sumudiningrat itu makamnya berada di jejeran Ngayok Yogyakarta Bahkan salah satu cucu atau cicit dari beliau telah memperlihatkan kekancingan atau surat resmi fakta bahwa beliau gulaga beliau Budi Pakde bahkan mbahnya tertera dalam kekancingan yang mana kekancingan itu juga terdapat dalam bagian tepas darah dalam atau mungkin Duk Capilnya Keraton Ngayok Yogyakarta hanya saja memang tidak semudah membalikkan tangan ketika kita meluluskan sebuah fakta atau kebenaran karena ada kalanya orang meyakini atas seseorang yang diakini sebagai seorang yang soleh jujur bahkan diakui sebagai wali Kami disini hanya mencoba memberikan masukan-masukan mencoba membuka ruang-ruang yang masih kosong untuk diisi pemahaman-pemahaman yang barangkali ada artinya terkait dengan kesejarahan karena ketika berbicara ke eti semudiningrat menurut hemat kami dari sejumlah naskah yang kami baca dari sejumlah tokoh yang kami wawancarai beliau adalah pahlawan bagi Ngayok Yogyakarta diiningrat khususnya dan tentu pula bagi bangsa ini karena beliau dengan gigi dengan gagah perkasa telah berjuang melawan pasukan Inggris dan beliau akhirnya menemui ajalnya di sebuah masjid di daerah Yogyakarta sebagaimana telah sering kami sampaikan kembali kepada persoalan Facebook saya akan bacakan disitu terjadi perdebatan kemudian terjadi klaim ya mohon maaf saya tidak cantumkan di layar yang pasti disini saya mengatakan apa adanya saya baca apa adanya sebab kalau saya berdusta berdusta saya sampai kiamat sampai Youtube ditutup disini dituliskan mana foto peresmiannya minimal perasa setilah yang ada tanda tangan HB10 perdebatan antara seseorang dengan seseorang terkait dengan makam yang dilampir gitu-gitu ya hehehe kemudian dijawab oleh si pemilik Facebook ini Huxian Suryodipuro dengan menampilkan Youtube silahkan tonton di Youtube terekam berdono utusan HB10 dan ada acara serah terima sertifikasi kebetulan Youtube ini sudah saya tonton sebelum ada Facebook ini ya sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu saya sudah nonton Youtube ini yang pada beberapa edisi yang lalu video ini diunggah ulang oleh kansus Salawat Blora audionya menggunakan suara Abah Lutfi saat berceramah dan menjelaskan keramat jati atau Habib Hasan Bintoha Bindir yang kemudian disebut KRT Subudining Rat ini itu audionya menggunakan dalam acara hall tersebut sementara videonya oleh akun atau channel Youtube kansus Salawat Blora diisi dengan video Abah Lutfi saat ceramah maulid di keraton dan beberapa di penggal-penggal yang di cek tog gambarnya dengan kegiatan di Lampir Kidul ini yang ini sudah pernah saya soroti dan saya sampaikan karena ini adalah pembohongan yang jelas-jelas pembohongan yang dilakukan oleh kawan ini kan dan belakangan video itu ditutup ya oleh uploadernya begitu setelah saya buka ya Alhamdulillah biar tidak menambah dosa kawan kemudian saya lanjutkan pembacaannya yang jelas Abah punya sertifikasi nih sama kekancingan kamu sendiri sudah berani soan belum kepada beliau pasti tidak berani he he artinya kepada yang menyanggah ini malah malah dipelukut gitu ya he he ketika ditanya apakah makam yang disebut KRT sebut di Lampir Kidul itu ada persasti atau ada peresmiannya dari pihak keraton dikatakan ada utusan keraton yang datang kesana utusan dari habis 10 bahkan dikatakan ada kekancingan segala kamu punya kekancingan gak berani gak soan kamu ke Abah ke Abah Lutfi maksudnya ya kemudian ditulis yang mereskikmikan makam beliau adalah utusan habis 10 woi dan habis 10 selama ini tidak mempermasalahkannya apakah orang yang mempermasalahkannya sudah tabayun ke habis 10 aduh intinya seperti itu sajalah bahwa begitulah ketika seseorang sudah terlalu mencintai maka salah pun atau sama sekali tidak boleh dikritisi sehingga bertengkar antara mereka dari persoalan ini kemudian lagi-lagi aras 9 mendapatkan pertanyaan benarkah bahwa dalam peresmian tersebut diresmikan oleh utusan habis 10 anda sebenarnya bisa menonton tayangannya ada gak peresmian seperti itu ada gak persastian ditanda tangan nih wong videonya masih bisa diputar kok belum ditutup ya sebelum ditutup tonton dulu deh nah dari sini kemudian saya mencari informasi di lingkungan agraton ya dan alhamdulillah kemudian saya mendapatkan jawaban beliau adalah Raden Ridwan yang pernah kami unggah di sini pernyataannya beliau terah dari Hamengkubonu II yang juga ada terah dari Hamengkubonu III yang masih juga berkaitan dengan Pangiran Kipunogoro Raden Ridwan memberikan penjelasan kepada kami melalui tulisan bahwa telah mencari informasi atau klarifikasi dari salah satu pejabat di lingkungan Keraton Nengayau, Jakarta di Ningrat mengenai publikasi di akun Facebook Huxian Suryodipuro tentang adanya video cuplikan yang merekam keputusan Wudono Hamengkubonu X di peresmian Makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya di Semarang yang diklaim sebagai Makam KRT Semudinirat yang aslinya Makam KRT Semudinirat itu berada di jejeran Plaret Bantul Yogyakarta dari hasil klarifikasi yang didapat oleh beliau Rom Aparad Ridwan bahwasannya satu tidak ada utusan Sri Sultan Hamengkubonu X dalam Kaul Habib Hasan bin Toha bin Yahya ada pun yang sebenarnya beliau-beliau yang hadir itu berdasarkan undangan langsung ke Pengolon Keraton tidak melalui Panetrapura dan tidak melalui Ngarasun Dalem jadi bukan dalam rangka menjalankan disposisi dari Ngarasun Dalem Sultan Amengkubonu X dan itu pun dalam undangan tidak disebutkan Haul KRT Semudinirat tapi Haul Habib Hasan bin Toha bin Yahya ya macam jibatan Batman ya enggak lah jadi undang atas nama pribadinya dan acara undangannya acara Haul dari Habib Hasan di dalam undangannya dikatakan tidak menyebut nama kehadiran yang kedua dusta 100% jika mengatakan beliau-beliau yang hadir dari pengolong Yogyakarta itu menyerahkan kekancingan penetapan makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat jika ada yang bersikeras coba buktikan dengan menunjukkan kekancingan penetapan makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya di Semarang yang berasal dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat yo mas buktikan mas kalau yang benar ada kekancingannya tetapi perdebatan di media sosial kadangkala tidak sampai pada batas itu ini kami hanya menyampaikan sesuatu yang barangkali ada manfaatnya karena ketika sudah beredar di Facebook umpamanya atau di Youtube atau di Instagram itu bisa kemana-mana sehingga terjadilah perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya maka dengan melakukan klarifikasi maka dengan mencari informasi yang sebenarnya kepada pihak yang diundang pada saat itu menjelaskan apa dan bagaimana tadi itulah penjelasan dari Romorat dan Ridwan selaku terah dari Hamengku Bonduku II jelaskan tidak ada yang namanya peresmian tidak ada yang namanya pemberian kekancingan dan kedatangan beliau-beliau ke dalam acara itu atas nama pribadi beliau bukan atas utusan demikian mudah-mudahan dapat difahami mohon maaf jika ada kekeliruan sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh